Sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan kementerian ESDM yang merugikan negara hingga 9 miliar rupiah diduga sudah diundus KPK sejak lama. Jero menurut KPK diduga memainkan sejumlah proyek di lingkungan kementeriannya untuk mendapatkan uang operasional tambahan. Penjelasan KPK yang menyebut bahwa kasus yang dituduhkan kepada Jero wajik merupakan upayanya untuk menambah uang operasional tambahan. Mengingatkan publik pada keterangan Jero yang pernah mengatakan bahwa uang yang disetak KPK dari ruang kerja mantan sekjen ESDM luar reno karno sebesar 200 ribu dolar AS merupakan uang operasional kementeriannya meski kemudian dia meralat. Penjelasan sekjen ke Bapak gimana? Penjelasan sekjen ke Bapak, penjelasannya gimana Pak? Penjelasan sekjen ke Pak Menteri gimana? Karena itu sudah diperiksa KPK, serahkan KPK. KPK meragukan keterangan Jero wajik tadi. Jero bahkan kemudian harus menjalani pemeriksaan selama lebih dari 8 jam terkait keterangannya ini. Wakil Ketua KPK Dusromo Kodas saat itu mengatakan keterangan Jero yang menyebutkan bahwa dana ribuan dolar di kantor Waryono Karnola yang kemudian membuat KPK menelisik lebih jauh Jero dalam dugaan kasus korupsi. Sehingga kalau dulu dikatakan oleh Pak Jero ini biaya operasional ya, itu kan justru makin menarik. Pengamat anti korupsi menilai kasus yang terjadi pada Jero wajik merupakan pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya yang ditangani oleh KPK. Tidak tertutup kemungkinan akan ada nama lain setelah penetapan tersangka Jero wajik. Nah salah satu modusnya kan bagaimana misalnya yang sekarang dijalankan oleh KPK adalah terkait dana operasional menteri gitu ya. Dimana misalnya disitu dikatakan misalnya ada mekanisme kickback, kemudian ada semacam pemberian dari rekanan termasuk beberapa kegiatan fitib. Kami di CW misalnya dari penelitian atau kajian-kajian kami termasuk beberapa kasus yang masuk kami misalnya, ini adalah bagian-bagian kecil sebenarnya kalau kita bicara di dalam konteks dugaan penyimpanan atau yang berimplikasi kepada tindak pidana korupsi. Yang terbesarkan tentu misalnya dalam diskresi kebijakan, misalnya dalam pemberian kontrak, pemberian pemenang dan segala macam. Terima kasih.